Baik terima kasih, luar biasa sekali kisah dua sosok atlet kita legendaris dan juga juara nasional kita Denny Subargo Kita mau lanjut dulu untuk mengulasnya, box nomor berapa Denny? Saya? Ya satu lah Satu ya karena kita jadi juara satu Mama Mama Rina Mama Rina Oke, seberapa berarti sosok mama bagi seorang Bang Eli? Arti mama buat Bang Eli apa? Arti mama saya memang rasanya dulu mama saya sering kalau saya ada pertandingan mau ada sekolah-sekolah di teman-teman sekolah Mama saya selalu marahkan saya tidak boleh berkelas sama teman-teman di jalan Jadi saya bilang sama mama Mama, kalau mama marah saya, dia ke pukul-pukul saya di rotan di pohon kelapa itu dipukul-pukul Langsung saya dipukul-pukul, ampun mama, bagaimana, aduh ampun-ampun cuma sakit, aduh Sudah saya habis setiap pukul, saya bilang mama Mama, nanti saya, mama kalau tidak mau saya menjadi pertindu, kalau mau jadi pertindu ke luar negeri Jadi di Jakarta, kenapa mama tidak mau? Mama bilang, nyong, masih kecil, tidak boleh, masih keluar dari luar Dan mama bilang, ah, tidak usah Saya bilang, memang saya mau, saya pun cinta-cinta itu seperti Muhammad Ali Jadi saya harus menjadi juara dunia pertama Di Indonesia ini harus ada juara dunia pertama seperti saya Indonesia yang bisa menjadi pengaruh nama bangsa Jadi itu Jadi saya harapkan, nanti kalau saya sudah jadi juara dunia Nanti saya angkat, mau bawa ke Jakarta Nonton dan mendengar si Om Amai Sudah menonton biopik ini, nam-namnya apa perasaan Bung Eli? Nonton, nangis Saya nonton file ini, saya nangis air mata keluar Aduh, saya ketahang file ini sedih, Pak Jadi baru ada lucu-lucu Apa yang bikin sedih dan bikin nangis, kenapa? Saya tidak pukul sama mama itu, mama umur itu Sakitnya masih soalnya Ini kan, Bang Eli sama Bang Deni ini kan, sama-sama sering dipukul ya? Sejak kecil sama mama Sama mama, sekecil-kecil mama dipukul Aduh, anak takat, pukul-pukul orang mana Tapi saya tambah ya, Mbak Memang itu kebiasaan orang bagian timur Bukan mereka saja, saya juga dipukul kok Kalau sekarang sudah beda cerita ya? Oh iya Sekarang sudah enggak zaman ya Tapi dulu kita itu semua dididik pakai rotan Sampai titik ini Hal apa yang dari mama yang benar-benar Deni rasakan Yang dulu sempat mungkin diprotes sama Deni Tapi sekarang benar-benar, oh iya benar kata mamaku Tidak ada ya sebenarnya ya Yang saya selalu ingat itu Dulu saya, mama itu kan selalu Protes saya itu memilih ke Jakarta untuk merantau Karena mama mau saya sekolah Mama mau saya sarjana Karena mama cuma lulusan SD Terus saya itu tidak suka sekolah Saya itu pikir sekolah itu hanya buang-buang uang mama Dan kasian saya lihat mama setiap hari Kasian dia gunting rambut Cuma dapat uang, gaji Kadang-kadang dihina orang Bahkan kadang-kadang Sanak keluarganya terdekat hina dia Jadi saya kan tidak mau Membanding mama saya lagi Nah, satu hal yang saya ingat dari mama saat itu Ingat ko naik ya Jaga integritas Laki-laki Manusia yang kita lihat Sekali kau bicara Ah, walaupun itu salah Jalan kan Jangan kau mundur Tapi tanggung jawab kau di akhir Karena manusia itu yang dilihat Bukan lagi kesalahannya nanti Tapi tanggung jawabnya Jadi mama enggak mau lihat Kalau kau pulang Ada hal perkara kau tidak tanggung jawab Kau bikin malu namaku Ada hal yang mengecewakan mama enggak? Ya itu, kasus gue dulu kan Waktu gue kena kasus dituduh menghamil wanita Sebenarnya dia tidak menyatakan kekecewaannya langsung Tapi seorang mama kan kita bisa tangkap kalau kecewa Dan kita lebih terbebani Ketika dia tidak menyampaikan kekecewaannya ke kita Jadi saya terbebani selama hampir tujuh tahun Ketika menanggung opini publik Bahwa saya melakukan satu tindakan yang tidak bermoral Yang menelantarkan seorang wanita yang katanya dihamil oleh saya Itu filsafat Makassar banget ya Tadi udah pake dialog Makassar Semua anak Makassar kan Tiga yang harus dijaga Talu capo, tiga ujung Capo lila, jaga mulutmu Capo badi, jaga senjata mu Dan capo laso, jaga kelaminmu Kalau kelaminmu liar Kalau kelaminmu liar Dan membuat anak orang hamil Itu penghinaan banget Karena itu ibumu berjuang banget Demi kamu bahwa Tidak benar itu dilakukan oleh Densu Dan kalaupun benar mama ngomong ke saya Tanggung jawab nak Nah itu harus tanggung jawab Cuma masalahnya ketidak benar Kita bingung juga mau tanggung jawab kan Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya Kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah Tanggung jawab Jangan mundur, laki-laki Itu, kalau tidak potong laso mu Ketika Papa putih kelamin Dan Kalau Gue bisa bilang Mungkin salah satunya adalah memberikan Cucu buat Mama lu Apakah itu salah satu bucket list Dan membuat Mama pasti bahagia Saya pikir Semua akan bahagia sih bro Karena nomor satu Mama Nomor dua istri Karena Kenapa Kenapa nanya gini Di saat kita syuting ini Di konten Denny pun baru menyampaikan Bahwa istrinya sedang hamil Jadi kan kita sama-sama mendoakan Amin Amin Sehat, lancar Sampai hari H Ini yang memang pasti ditunggu sama Lu dan Olive Dan juga pasti mama ya Amin Densu mama di mana sih tinggalnya? Mama di Makassar dia Masih di kampung? Masih Densu pegang handphone berapa jam sehari? Jarang Pegang handphone? Gue pegang handphone gak sampai sejam sehari Tapi pegang tangan ibu berapa kali? Oh jauh kan Tidak kepegang Padahal handphone bisa di charge Sementara ibu gak bisa di charge Nah itu dia Makanya sekarang itu saya Sudah mulai sering WA Dr. Haikal Iya Karena ketika Dalam rahim ya Itu kan mendapatkan Asupan nutrisi Kemudian juga Darah dari mama kan Kemudian ketika lahir Menyusui Itu hormon oksitosin itu keluar Ini kan hormon Kasi sayang Makanya Ini yang membuat bonding Antara anak dan ibu itu Memang betul-betul Lekat sekali Apalagi anak laki-laki ya Sebetulnya Sebuah tantangan juga ya Ketika si anak laki-laki ini menikah Dia harus bisa Memberikan pengertian kepada istrinya Bahwa meskipun dia sudah menikah Dia tetap anaknya mama Nah ini merupakan Saya sudah mendengar langsung dari Bang Densu Bahwa memang Beliau sangat bijaksana sekali ya Bisa memberikan pemahaman kepada istrinya Dan Olive pun Juga bisa Mengingatkan Bang Densu Bahwa Jangan pernah Lupa untuk menghubungi mama Ini luar biasa sekali Tepuk tangan dong Untuk para perempuan hebat Tepuk tangan untuk para mama Para mama Oke Satu lagi Sosok perempuan hebat satu kita Intan Calon mama ya Calon mama Ada yang disampaikan Terkait dengan Dua sosok pria Yang ternyata ada mama Dan perempuan-perempuan hebat dibalik ya Ya aku Kagum banget sih ngeliat Para laki-laki Yang begitu besar jiwanya Aduh aku Dengar ceritanya aja tuh udah Kayak terharu ya Sedih Aku pasti akan nonton filmnya Karena paling gak kuat gitu Kalau misalnya denger cerita mama ya Aku cuma mengucap Apa Ngeyapain ke Om Eli dan Kak Densu Harus bangga Karena Udah bisa Apa ya Menuhin Keinginan mama Udah bisa Mencapai semua Janji kakak-kakak Ke mama Sedangkan Aku belum Sempet Menuhin itu Tapi udah ditinggal mama Tapi satu yang aku kagum Dari para laki-laki ini Seberapapun nakal Laki-laki Tapi kalau sudah berbakti Sama orang tuanya Kita bisa lihat Insya Allah bakalan sukses Amin Amin Maaf 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 Thank you Intan Mbak Rias sekali Menginspirasi Semangat ya Intan Kita juga sama-sama Mendoakan Intan Dengan segala macam Kesuksesannya Tapi mama pasti juga akan Bangga di atas sana Oke Rasanya pengen banget ya Lebih lama ngobrol Dengan rekan-rekan semua Yang luar biasa Dan saya menginspirasi Namun saatnya saya berikan Waktu untuk Kang Maman Untuk menyampaikan Curahan hatinya Selain para bintang tamu Kita malah menyi silahkan Kang Maman Dia tinju dunia Indonesia bangga Juara dunia tersemat di dada Hitam putih kehidupan Mewarnai perjalanan Namanya Pikal Elias Pikal Pun pernah tersandung dan gagal Di luar ring ia terjungkal Kala itu Kemana kita Dimana Indonesia Nasi petinju Tak cuma meninju Juga bisa tertinju Hitam lebam wajah kehidupan Membiru dan keluh Tapi Mental boleh saja Mental juara harus tetap di dada Di ko kehidupan Tetap bangkit Hidup harus selalu dirayakan Apalagi bagi Pikal dan Densu Yang terus bertekad Ini demi nama bangsa Indonesia Dan demi nama Ibu menda tercinta Mama Meiske Mama Ana Aku bangga jadi anakmu Bintang tamu yang luar biasa Bang Densu Terima kasih Bang Pika Mama Rina Terima kasih luar biasa sekali Dan juga para panelis Yang luar biasa sekali Supportnya Buat Rekan-rekan Bintang tamu kita Terima kasih lagi Dan rekan-rekan mahasiswa Dan pemeriksa Di rumah Terima kasih juga Atas kesetiaan Anda Kebersamaan Anda Menyaksikan episode kali ini Dan saya juga Tak lupa Mengucapkan terima kasih Untuk sarung gajah duduk Yang sudah menyiapkan Baju saya Yang saya kenakan pada malam ini Sarung gajah duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Saya Yohana Margarita Pamit undur diri Terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa lagi Di program Q&A selanjutnya Bye Terima kasih Terima kasih Jelajah Cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih